Kita ke informasi lain pemirsa dalam prarekonstruksi pembunuhan patur, sopir travel asal Tanja Parat itu dieksekusi di wilayah Kota Jabi, tepatnya di seberang rumpah dinas Wali Kota Jabi. Fakta tersebut terungkap saat prarekonstruksi di tempat kejadian perkara pada Senin 7 Oktober 2024. Tim gabungan di Traskrim Boda Jabi dan Unit Traskrim Polsek Baing Melencir menggelar prarekonstruksi atas tewasnya Matdur, supir travel asal Tanja Parat yang ditemukan tewas secara menggedaskan di wilayah Musi Baju Asir, Subatra Selatan pada Senin 7 Oktober 2024 di Kota Jabi. Di Reskrim Boda Jabi, Kompes Paul Andri Adantayudistira menyampaikan, prarekonstruksi ini dilakukan sesuai dengan tempat kejadian perkara di tempat keramaian di tengah kota. Pelaku mengeksekusi batur di jalan Prof. Dr. Seri Sudewi, Mas Kun Sopien, Kota Jabi, bertepatan di depan rumah didas Wali Kota Jabi. Andri Adantayudistira juga menyampaikan, saat pelaku mengeksekusi batur, leher korban dijerat menggunakan tali, mata dan mulut ditutup menggunakan lakpan hitam. Kemudian saat penangkapan, pihaknya juga berhasil mengamankan 3 perang bukti, yaitu 2 handphone milik korban dan 1 handphone milik Santriwati yang sebelumnya dititipkan oleh Pak Nur. Saat ini kami dari Direkturat Preset Sekundang Umum Boda Jabi bersama Anit Posek, Anit Resetim Posek Balung Mungkir melaksanakan kegiatan prarekonstruksi terhadap perkara yang pertama, pengaduan hilangnya seseorang yang dilaporkan di Tanjabar. Yang kedua, perkara 365, kemudian 351 yang terjadi di wilayah Posek Bayung Mungkir. Yang setelah dalam proses pendidikan kami lakukan, bahwa korban 365, 351 adalah seseorang yang dilaporkan hilang oleh seorang warga di lehera Tanjab Barat. Alhamdulillah, tim gabungan pertama telah mengidentifikasikan terduga pelaku sebanyak 3 orang yang sudah pernah kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang kedua, tim gabungan telah menangkap Satu orang pelaku berinisial H ditangkap di daerah Buba beberapa waktu yang lalu. Setelah ditangkap oleh tim gabungan, dekan-dekan tim gabungan melakukan pencarian untuk mengamankan barang bukti serta mencari dua pelaku lainnya. Dan tim gabungan telah mengamankan tiga barang bukti serta barang yang digunakan yang dibawa oleh ketiga pelaku di daerah Lampung. Ada pun barang bukti yang diamankan oleh tim gabungan adalah tiga handphone. Dua handphone milik korban dan satu handphone milik saksi yang pada saat kejadian saksi memberikan kepada korban untuk dititipkan kembali handphone tersebut kepada orang tua saksi. Setelah melaksanakan mengamankan beberapa barang bukti, tim gabungan hari ini melaksanakan trarekon berdasarkan keterangan dari tersangka dan bukti-bukti yang kami miliki. Hasilnya nanti tim gabungan menyerahkan kepada polsek bayung lincir dan kores nubah untuk dilaksanakan belar perkara. Ketika lokusnya sudah ditetapkan sehingga prosesnya akan ditangani oleh pendidik di daerah tersebut. Sementara itu, kini polisi masih memburu dua DPO yang kabur dan sudah dikantongi identitasnya. Herin Sulkifli, Jek TV, melaporkan.